Kegiatan belajar 7. Daging dan hasil olahnya A. Tujuan pembelajaran Setelah belajar pembelajaran ini, siswa mampu 1. Memahami karakteristik bahan makanan dari daging 2. Memilih bahan makanan dari daging dan hasil olahnya 3. Menalar perubahan sifat-sifat bahan makanan dari daging akibat pengolahan B. Urayan materi daging dan hasil olahnya 1. Pengertian daging 2. Manfaat daging 3. Komposisi nutrisi daging sapi 4. Kambing dan domba 5. Daging sapi gelonggongan 1. Pengertian daging A. Kualitas daging B. Pelayuan atau edging C. Struktur atau karkas daging D. Hubungan struktur karkas dengan mutu hasil olah daging 1. Pengertian daging Adalah salah satu hasil ternak yang hampir tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia Daging termasuk bahan pangan yang mudah rusak, mengandung air yang banyak, zat nutrisi yang cukup baik, tidak punya pelindung sehingga mudah dicemari oleh mikroba yang akan merusak daging Definisi daging menurut Departemen Perdagangan RI tahun 2007 yaitu urat daging otot yang melekat pada kerangka kecuali urat daging pada bibir, hidung, dan telinga yang berasal dari hewan yang sehat saat dipotong Daging dapat diperoleh dari sapi potong, sapi perah, domba, sambing, dan kerbau A. Kualitas daging Ciri daging yang masih baik, warnanya merah segar dan tidak pucat atau tidak ungu kebiruan, atau kehitaman atau kecoklatan, dan tampak agak mengkilat Teksturnya kenyal atau tidak kaku, tidak berlendir, atau tidak lekat di tangan Terasa agak lembab dan bila ditekan dengan jari dapat kembali dengan cepat Aromanya khas daging, tidak bau basi, tidak bau asam, dan tidak bau busuk Proses perubahan warna daging sapi jika diiris akan berwarna merah keunguan dari pigment myoglobin Dan jika dibiarkan akan berwarna merah cerah dari pigment oxymyoglobin Dan jika terlalu lama akan berwarna merah kehitaman atau coklat dari pigment matte myoglobin B. Pelayuan atau aging Yaitu hewan setelah dipotong butuh pelayuan Sebelumnya hewan akan mengalami proses rigor mortis Rigor mortis adalah keadaan di mana hewan setelah dipotong mengalami perubahan jaringan otot yang mengeras dan kaku Pelayuan adalah penanganan daging segar setelah penyembelihan dengan cara menggantungkan atau menyimpan selama waktu tertentu pada temperatur di atas titik beku daging Tujuan pelayuan daging yaitu Proses pembentukan asam laktat dari glikogen otot berlangsung sempurna Penurunan pH daging sehingga pertumbuhan bakteri terhambat Pengeluaran darah menjadi lebih sempurna atau meminimal kerusakan daging Lapisan luar daging menjadi kering atau menahan kontaminasi mikroba dari luar Agar daging memiliki tingkat keempukan yang optimum Hal yang harus diperhatikan saat pelayuan Yang pertama, menyimpan atau menggantung karkas pada suhu sedikit di bawah suhu kamar Lua, pelayuan kurang lebih 12 jam untuk karkas sapi, karkas kerbau, dan karkas kuda Tiga, pelayuan 3-4 jam untuk kambing atau domba Untuk keempukan dan cita rasa yang khas harus pada suhu 3-4 derajat celcius selama 7-8 hari Atau suhu 20 derajat celcius selama 40 jam atau suhu 43 derajat celcius selama 24 jam Yang keempat, dibantu sinar ultraviolet untuk menghambat pertumbuhan mikroba C. Struktur atau karkas daging Jaringan tubuh hewan terdiri dari komponen-komponen fisik Seperti kulit, jaringan lemak, jaringan otot, jaringan ikat, tulang, jaringan pembuluh darah, dan jaringan saraf Jaringan otot merupakan komponen yang terbanyak dalam karkas Yaitu 35-65% dari berat karkas Atau 35-40% dari berat hewan hidup Faktor yang mempengaruhi kualitas karkas daging Yaitu sebelum pemotongan Antara lain, genetik, spesies, tipe ternak Pakan termasuk aditif Jenis kelamin, umur, dan bangsa Sedangkan setelah pemotongan Antara lain, metode pelayuan Stimulasi listrik Metode pemasakan Bahan tambahan makanan termasuk enzim pengembuk daging Macam-macam dan lokasi otot daging PH karkas dan daging Hormon dan antibiotika Dan marbling Nama-nama bagian karkas Satu, sapi dewasa Ada round, sirloin, short loin, flank, rib, briscap, cross cut, chuck, chuck, and foreshank Dua, sapi muda Ada long leg, flank, short loin, rack, wrist, square cut, chuck, and shank Berikut ini adalah bagian tubuh dari karkas sapi Pengelompokan daging sapi A. Punuk D. Paha depan C. Lemusir D. Hasluar E. Has dalam F. Penutup G. Pendasar H. Daging kelapa I. Sengkel J. Samcan K. Iga Dan L. Sandung lamur B. Punuk Yaitu Daging sapi bagian atas Yang menyambung dari bagian daging paha depan Terus sampai ke bagian punuk sapi Contoh makan lengkap Nusa Tenggara Timur Yaitu C. I Sejenis daging asap B. Paha depan Daging sapi bagian atas Paha depan Biasanya untuk pembuatan bakso Empal Semur Sop Kare Abon Rendang C. Lemusir Yaitu Daging sapi bagian belakang sapi Di sekitar khas dalam Khas luar Dan tanjung Teksturnya lunak Karena terdapat butir-butir lemak Di dalamnya Cocok dipanggang Untuk hidangan sate Kemudian untuk sup Empal Atau sukiyaki D. Khas luar Yaitu Daging sapi bagian bawah Daging igat Terus sampai ke bagian sisi luar Khas dalam Biasanya cocok untuk pembuatan stick Atau barbecue E. Khas dalam Yaitu Daging sapi bagian tengah badan Teksturnya lunak Karena jarang dipakai Untuk beraktifitas Biasanya cocok untuk hidangan stick Grill stick Sukiyaki F. Penutup Daging sapi bagian paha belakang Dan sudah mendekati area pantat Kurang berlemah Atau tanjung Yaitu Daging sapi bagian punggung belakang Biasanya cocok untuk pembuatan pistik Empal Rendang Dendeng Bakso Abon Atau campuran daging untuk pizza G. Pendasar Yaitu Daging sapi bagian paha belakang Sapi terluar Dan paling dasar Biasanya cocok untuk pembuatan pistik Empal Rendang Dendeng Bakso Dan abon H. Daging kelapa Yaitu Daging sapi bagian paha belakang Atas Yang berada di antara penutup Dan kandik Biasanya cocok untuk pembuatan Chaserole Cornet Sate Daging giling Sop Dan rawon I. Sengkel Yaitu Daging sapi bagian depan Atas kaki sapi Biasanya cocok untuk Bahan dasar sup Soto Bakso urat Semur daging Rawon Dan empal J. Samcan Yaitu Daging sapi bagian otot perut Tekstur kurang lunak Biasanya lebih keras dari Has dan iga Cocok untuk Daging oseng-oseng Bisa dilunakan Dengan cara Diiris tipis Dan dipukul-pukul Sebelum dimasak Biasanya cocok Untuk hidangan Cornet Sate Daging giling Sop Dan rawon K. Iga Yaitu Daging sapi Bagian sekitar Tulang iga Atau tulang rusuk Tulang iga Biasanya untuk Pembuatan sup Sup kontro Bumbu semur Iga bakar Ada juga Rip eye stick Potongan dalam Bentuk stick Bisa dengan Tulang Atau tanpa tulang Dan juga Biasanya digunakan Untuk pembuatan Cornet Roll Rawon Sup dan Ros L. Sandung lamur Yaitu Daging sapi Bagian dada bawah Sekitar ketiak Dan agak berlemak Biasanya cocok Direbus Untuk hidangan Rawon Sup Roll beef Ros Dan hasil Olah daging Seperti Cornet Sumber Pencemar Mikroorganisme Satu Yang tercemari Kulit ternak Pembawa Mikroorganisme Terbanyak Sumber pencemar Dari tanah Dua Karkas daging Pembawa Bakteri E.coli Sumber pencemar Tanah Dan lokasi penyembelian Tiga Perut besar Pembawa Bakteri E.coli Sumber pencemar Isi perut Jangan sampai pecah Empat Usus Pembawa Bakteri E.coli Sumber pencemar Usus Jangan sampai Terluka Atau koyak Lima Alat-alat Atau pisau Atau kaitan Atau bangku Pembawa Keracunan Sumber pencemar Karat Dan sisa-sisa darah Atau kotoran Yang melekat Pada peralatan Perbedaan Ciri daging Satu Dilihat dari warnanya Daging sapi Merah segar Lemak warna kuning Sedikit kaku Sedangkan kambing Warna merah tua Lemak kadang berwarna putih Atau kuning Sedangkan daging babi Warnanya lebih mudah Dibanding daging sapi Dan lemaknya berwarna putih Dan keras Dua Tiri serat Daging sapi Seratnya padat Garis serat Terlihat jelas Sedangkan kambing Seratnya lebih kasar Dari daging sapi Daging babi Seratnya lebih halus Lembut Dan samar Tiga Tekstur Tekstur daging sapi Kenyal Elastis Tidak kaku Tekstur daging kambing Hampir sama Dengan daging sapi Sedangkan tekstur Daging babi Lunak Dan lembut Empat Aroma Aroma daging sapi Angyir Aroma daging kambing Tidak memiliki aroma Yang spesifik Sedangkan daging babi Memiliki aroma Yang kas Hal yang harus Diperhatikan Dalam mengolah daging Ada untuk Masakan berkuah Dan masakan digoreng Masakan berkuah Satu Bumbu ditumis Dengan daging Dua Api dikecilkan Hingga bumbu meresap Dan cairan daging keluar Baru ditambahkan cairan Tujuannya Bumbu meresap Sempurna Kedalam daging Cita rasa bumbu Dan kuah Matang Sempurna Sedangkan Untuk masakan digoreng Daging direndam Dalam bumbu Atau dimarinit Sebelum diolah Tips membuat Kaldu Dan kuah jernih Satu Gunakan api kecil Selama proses Pemasakan Agar kaldu Sempurna Dan tekstur Daging lembut Dua Hindari api sedang Atau besar Karena jika Menggunakan api besar Kaldu akan berwarna buram Cita rasa hambar Dan tekstur Daging akan kering Tiga Jika menggunakan Panci presto Boleh menggunakan Api sedang Atau proses Pemasakannya Memanfaatkan Sistem tekanan Uap panas Sehingga Mampu mengeluarkan Sari daging Dari sarangnya Dalam daging Empat Untuk masakan Soto Pindang Rawon Diinapkan Satu malam Akan menghasilkan Paduan kaldu Dan bumbu Dengan cita rasa Terbaik Dua Manfaat daging Yang pertama Mengandung protein Mutu tinggi Asam amino Yang lengkap Dan seimbang Lemak Mineral Air Dan vitamin Dua Penganeka ragaman Sumber pangan Tiga Bahan pangan Bergisi tinggi Di samping Susu Telur Dan ikan Empat Protein mudah Dicerna Dibandingkan Yang berasal Dari nabati Tiga Komposisi Nutrisi Daging Sapi Kambing dan Domba Karkas kambing Kambing adalah Bagian tubuh Dari kambing Atau domba Sehat Yang telah Disembeli Secara halal Sesuai dengan Syariat agama Setelah Dikuliti Maka Isi perut Atau jeruan Dikeluarkan Dipisahkan Antara kepala Dan kaki Mulai dari Tarsus Atau karpus Ke bawah Organ reproduksi Kambing Ekor Serta lemak Yang berlebih Daging kambing Atau domba Adalah Bagian otot Skeletal Dari karkas Kambing Atau domba Yang aman Layak Dan lazim Dikonsumsi Oleh manusia Dapat berupa Daging segar Daging segar Dingin Atau Daging buku Klasifikasi Karkas Daging kambing Berdasarkan Umur Dan jenis Kelamin Lem Berumur Kurang Dari Satu Tahun Belum Dewasa Kelamin Belum Terdapat Gigi Seri Permanen Yearling Muthon Umur Lebih Dari Satu Tahun Sudah Dewasa Kelamin Dan Satu Gigi Seri Permanen Terkikis Older Muthon Yaitu Dewasa Yang telah Mencapai Dewasa Kelamin Dua Gigi Seri Permanen Atau Lebih Yang Sudah Terkikis Hal Yang harus Diperhatikan Saat Mengolah Daging Kambing Satu Lebih Banyak Menyerap Bumbu Dibanding Jenis Hewan Yang Lain Dua Tambahkan Takaran Rempak Kurang Lebih 25 Sampai 40 Persen Dari Memasak Daging Biasa Tiga Minim Tambahkan 30 Persen Karkas Yang Masih Bertulang Agar Kaldu Dan Rasa Seperti Kari Kambing Lima Daging Sapi Gelonggongan Adalah Daging Yang Telah Dimodifikasi Untuk Mendapatkan Kenaikan Berat Badan Dengan Cara Memberikan Minuman Secara Paksa Dalam Jumlah Yang Sangat Banyak Ciri-Ciri Daging Sapi Gelonggongan 1. Warnanya Kurang Segar Atau Pucat 2. Penuh Dengan Air Menetes Jika Digantung 3. Lebih Banyak Dijual Dengan Cara Digletakan Saja 4. 4. Hati Hati Tertipu Karena Daging Yang Digantung Adalah Daging Yang Normal Tetapi Yang Diberikan Daging Gelonggongan Yang Di Atas Meja 5. Tampak Gemuk Atau Besar Dari Permukaan Daging Terlihat Air Keluar 6. Harga Lebih Murah Dan Lebih Cepat Busuk 6. Tips Menyimpan Daging Di Freezer 1. Harus Dalam Kondisi Segar Dan Warnanya Merah 2. Bungkus Dengan Plastik Tebal Rapat Agar Tidak Dehydrasi Sehingga Warna Menjadi Coklat Kehitaman Jika Diolah Menjadi Alot 3. Cairkan Daging Jika Akan Digunakan 4. 3 Cara Pencairan A. Dipindahkan Ke Chiller Selama 12-24 Jam B. Biarkan Dalam Temperatur Ruang C. Letakkan Di Disiram Air Keran 5. Jika Sudah Ditawing Tidak Bisa Dikembalikan Lagi Ke Freezer Karena Bakteri Yang Semula Tidur Dapat Bangun Kembali Dan Mulai Merusak Daging 6. Setelah Ditawing Harus Diolah Habis Atau Kalau Mau Di Freezer Hanya Tahan 2 Hari Demikian Materi Tentang Daging Tuhan Yesus Memberkati Hanya Tentang Terima kasih.